Tema pelajaran kita adalah tujuh perjanjian agung dengan Abraham dan ini berbicara mengenai bagaimana Allah mendirikan dengan Abraham tujuh kali perjanjian, tujuh kali dia mendirikan perjanjian dengan Abraham dan ini dalam waktu-waktu yang berbeda-beda tetapi semuanya itu terjadi dalam kurun waktu seratus tahun seratus tahun sejak Allah memanggil untuk kedua kalinya memanggil Abraham untuk kedua kalinya di Haran sampai dengan kematian Abraham di usia seratus tujuh puluh tahun kenapa kita perlu memperhatikan perjanjian Abraham ini banyak orang yang melihat ketika berbicara mengenai perjanjian mengenai Abraham ini bicara tentang zaman yang sudah sangat berbeda dengan hari ini bahkan kita sementara berbicara tentang sosok yang hidup ribuan tahun yang lalu apa hubungannya dengan kita hari ini makanya ada banyak tantangan yang dihadapi oleh dalam hal ini Tuhan menghadapi banyak tantangan ketika umat Tuhan menganggap perjanjian lama itu tidak perlu ini banyak yang menganggap perjanjian lama buat apa perjanjian lama? dan ini bukan hanya bicara tentang jemaat bahkan hamba-hamba Tuhan tidak mau sentuh perjanjian lama ya paling masmur amsal sudah cukup yang lainnya itu kan cuma sejarah saja tapi Rasul Paulus menegaskan di Galatia 3 E 29 bahwa jika kamu adalah milik Kristus maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah disini kita semua adalah milik Kristus artinya kita adalah keturunan Abraham kita berhak untuk apa? berhak menerima janji Allah bagi kita semua adalah anak-anak Abraham adalah orang percaya Yesus telah menjadi milik Kristus kita berhak menerima janji Allah tetapi bagaimana jadinya jika orang yang adalah milik Kristus keturunan Abraham berhak menerima janji Allah tidak mau tahu tentang janji Allah benar ya? ini ironi ironi sekali banyak orang yang tidak mau mengenal tentang perjanjian yang Allah dirikan dengan Abraham sama tantangannya saya bisa memahami ketika dulu waktu saya masih baru lulus kuliah baru lulus kuliah karena sementara emosi saya bilang ke saya apa tanpa sadar keluar dari mulut saya satu ungkapan bahwa gini semua warisan yang yang papa saya miliki itu buat apa saya gak perlu semua itu waduh papa saya dengar itu sakit hati ya kan akhirnya dia curhat ke orang yang lain dan akhirnya itu curhatan itu sampai ke saya gitu kan curhatannya isinya begini ya itu semua kebun tanah rumah itu saya dapatkan seumur hidup saya itu itu buat siapa? bukan ke buat anak-anak tetapi ketika dengar anak bicara seperti itu wah hatinya gimana gitu kan ya jadi saya pas tahu itu saya langsung wah itu hati orang tua untuk anaknya ingin hal-hal yang baik untuk anaknya tetapi anaknya tidak mau tahu tentang kebaikan-kebaikan dari orang tua makanya pendeta Abraham Park penulis dari sejarah perbusan founder gereja kami dia pernah mengatakan begini jangan pernah melupakan kebaikan orang jangan pernah melupakan kebaikan orang jadi bagi kita orang yang percaya Yesus kita adalah keturunan Abraham kita berhak menerima janji Allah nah apa janjinya Allah itu bukankah kita sebagai keturunan Abraham sebagai anak-anak Allah perlu untuk mengetahui nah jadi bukan hanya kalau kita lihat pada akhirnya bukan hal tahu dan tidak tahu saja bukan hanya itu tetapi pada akhirnya ini berbicara mengenai kita menerima metrai diyakinkan ingat menerima metrai menerima metrai itu sama seperti menerima ideologi ideologi gitu ya contoh di Amerika apa di Amerika itu ada namanya Chinese Town betul ya Chinese Town lokasinya di Amerika tetapi namanya Chinese Town makanannya Chinese food pakaiannya tradisinya bahkan bahasanya itu semua Chinese Town semua Chinese betul ya nah seperti itu ketika kita menerima firman Allah ketika kita menerima janji Allah kita sementara diikat dengan Allah pada akhirnya ideologi kita budaya kita pola pikir kita menjadi pola pikir kerajaan sorga ini kerajaan sorga baik kita telah memperhatikan perjanjian yang pertama kita akan masuk dalam perjanjian yang kedua yang dibuat dengan Abraham kejadian 12 saat yang ketujuh ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman aku akan memberikan negeri itu negeri ini kepada keturunanmu maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya baik waktu dan tempat pembuatan perjanjian kita lihat Abraham dia tiba di Sikem tanah kenaan nah untuk pertama kalinya jadi Abraham sudah sampai ke wilayah kenaan tetapi Allah belum menampakkan diri kepadanya dia jalan terus sampai ke suatu tempat yang namanya Sikem di situ Allah menampakkan diri kepadanya umur Abraham waktu itu adalah kalau kita lihat kejadian 12 ayat yang kelima umur Abraham adalah 75 tahun itu di tahun 2091 sebelum Masehi nah Allah menerikan perjanjian yang kedua kejadian 12 ayat yang ke enam Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem yakni pohon terbantin di More waktu itu orang kenaan diam di negeri itu jadi perjanjian di Sikem merupakan perjanjian pertama yang dibuat di Tanah Kanaan kenapa perjanjian yang pertama itu dibuat di Haran oke nah jangan lupain jadi perjanjian di Sikem merupakan perjanjian pertama yang dibuat di dalam Tanah Kanaan dan kalau kita lihat Tanah Sikem ini pada akhirnya Tanah Sikem ini menjadi tanah yang mewakili seluruh Tanah Kanaan mewakili seluruh Tanah Kanaan sama seperti misalnya kalau kita tanya orang orang asing tahu Indonesia Indonesia what is Indonesia gitu ya do you know Bali oh yeah I know Bali jadi Bali itu mewakili Indonesia it's in Indonesia oh yeah it's Indonesia oh okay I just know Bali katanya jadi sama seperti itu Sikem itu mewakili seluruh Tanah Kanaan di kemudian hari cucunya Abraham membeli Tanah ini cucunya yang bernama Yaakub itu ada di kejadian 33 ayat 18 sampai 20 ya dan kalau kita lihat setelah banyak waktu berlalu ya Yusuf dikuburkan di situ Yusuf dikuburkan di Sikem Yusuf dikuburkan di Sikem nanti kita akan lihat di perjanjian yang keempat itu adalah perjanjian Sulu ada satu isi yang namanya yang menyatakan keturunan keempat akan kembali ke sini jadi kalau kita hitung Abraham Isat Yaakub Yusuf nah ini Yusuf kembali kemana ke Kanaan lebih khususnya pengganapan perjanjian Sulu ini dinyatakan lewat Yusuf dikuburkan di Sikem maka dari sini kita bisa lihat apa Abraham Abraham menerima janji ya kan Abraham menerima janji Isat apa mewariskan janji dari mana kita tahu karena Yaakub membeli membeli Sikem dalam artian apa dia menjalankan atau eksekusi eksekusi perjanjian perjanjian seolah-olah Yaakub yang lakukan tetapi dibaliknya ada dorongan Tuhan gitu ya ada dorongan Tuhan satu hal yang kita perlu sadar bahwa apa Abraham Isat Yaakub ini hidup semasa 15 tahun 15 tahun Abraham Isat dan Yaakub referensinya Ibrani 11 ayat yang ke-9 Ibrani 11 ayat yang ke-9 nah pada disini kalau kita lihat Yusuf ini menggenapi janji luar biasa bagaimana Allah bekerja itu sebabnya ketika kita masuk dalam Yesus kita percaya Yesus Kristus menjadi milik Yesus Kristus maka kita menjadi keturunan kita menjadi bagian dari sini maka kalau kita lihat di dalam di dalam sejarah penugusan Yesus ini Yesus ini menjadi Yesus menjadi penghubung penghubung untuk siapa untuk saya ini untuk kita semua supaya apa supaya nah disini disini ada saya disini supaya kita terhubung dengan siapa terhubung dengan ini Abraham ketika kita terhubung dengan Abraham artinya apa segala yang dijanjikan kepada Abraham itu akan berlaku bagi kita juga berlaku bagi kita oke nah itu kapan dan dimana ya disikim ketika Abraham berumur 75 tahun mari kita lihat kemudian tiga unsur kerajaan Allah dalam perjanjian dalam perjanjian yang pertama kita lihat tentang tanah tentang tanah apakah ada Tuhan menjanjikan tanah di dalam perjanjian yang kedua ini kejadian 12 saat yang ketujuh ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu maka didirikannya disitu mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya jadi negeri ini di dalam bahasa Ibraninya itu menunjuk kepada tanah yang satu ini tanah yang satu ini bukan tanah yang lain tanah yang satu ini gitu ya jadi tanah tempat Abraham sementara injak dia sementara berdiri tanah itu akan menjadi milik keturunannya dan benar ya kan lewat pewarisan iman Yaakub Yaakub membeli tanah di Sikem dan kemudian Yusuf Yusuf dia ngapain dia dikubur di Sikem misalnya orang orang bikin bilang bahwa oh bukan ini milik keturunan keluarga kami loh kalau itu milik keluarga kalian coba cek disitu ada kuburnya siapa itu ada kuburnya Yusuf artinya apa itu adalah milik Abraham dan keturunannya makanya orang Israel orang Israel hari ini zaman modern menduduki tanah kanan itu tanah Palestina itu itu bukan gara-gara mereka menduki negeri orang bukan tetapi karena apa karena negara itu ada ada sertifikatnya bahkan yang lebih kuat dari sertifikat apa itu kuburan ada disitu betul kan ada tulang belulang disitu Abraham ada disana Isaac ada disana Yaakub ada disana Yusuf ada disana jadi kita bisa melihat bahwa negeri ini menuju kepada tanah tanah kanan nah disitu ketika Allah menjanjikan tanah kanan itu yang diwakil oleh Sikem apakah disitu gak ada orang kalau kita lihat ada orang disitu kejadian 12 ayat yang ke-6 dikatakan waktu itu orang kanan diam di negeri itu kejadian 12 ayat 6 jadi bukannya bukannya gak ada gak ada orang disitu ada kota yang sudah maju sudah ada fungsi yang yang apa ya sudah ada fungsi pemerintahan gitu ya sudah ada kepala-kepala suku disitu contoh kalau kita baca dalam kitab kejadian itu muncul ada nama-nama seperti Mamre Eskol kemudian ada kota-kota yang sudah berkembang ada kota Salem kota Sodom Hebron jadi itu bukannya kosong oke tapi kalau kita lihat Abraham menerima janji itu dia percaya dengan iman dengan iman meskipun saat itu dia belum dapat anak belum ada anak dia tetapi dia apa dia percaya negeri ini akan menjadi milik keturunanmu amin Tuhan ini dia percaya bagi kita semua telah dijanjikan kerajaan sorga amin itu ya amin itu adalah bagian kita rencana Allah firman Allah pasti digenapi referensinya Mas Mulk 33 ayat 11 rencana Tuhan tetap selama-lamanya rancangan hatinya turun-temur Tuhan merencanakan yang baik bagi kita maka itu pasti akan digedapi nah itu yang pertama tentang tanah yang kedua keturunan dalam perjanjian yang kedua ini apakah keturunan itu juga disebutkan kejadian 12 ayat yang ke-7 aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu katanya kepada keturunanmu oke jadi ketika Abraham tiba di tanah-tanahan Tuhan tidak langsung menampakkan diri kepadanya tidak langsung menampakkan diri jadi pasti dia ada kayak pemikiran bahwa aduh ini udah bener disini bukan ya aduh gimana nih aduh Tuhan gak ada konfirmasi lagi dia bisa saya berpikir seperti itu akan tetapi ketika Allah memberikan perjanjian dengannya maka hatinya menjadi tetap tidak goyang lagi bahwa apa inilah tempatnya inilah tempatnya jadi ini merupakan janji ketika Abraham percaya dikatakan aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu artinya apa kepada keturunan Abraham gitu ya kalau kita lihat di kemudian hari di kemudian hari alam menggenapi janjinya alam menggenapi janjinya bahwa keturunan Abraham itu akan menjadi banyak waktu orang keturunan Abraham itu keluar dari Mesir keluar dari Mesir waktu eksodus total semuanya itu lebih dari 2 juta orang lebih dari 2 juta orang waktu masuk ke Mesir itu cuma 70 orang 70 anggota keluarga ketika keluar banyak sekali jadi Tuhan menggenapi janjinya kedaulatan di dalam di dalam perintah yang kedua ini apa kalau kita lihat dikatakan begini ketika itu Tuhan kejadian 12 ayat 7 ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan maka didirikannya disitu Mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya nah kalau kita lihat waktu itu Abraham mendirikan Mesbah bagi Tuhan ini mendirikan Mesbah bagi Tuhan mendirikan Mesbah bagi Tuhan artinya dia percaya kepada firman Tuhan ini dulu dia percaya kepada firman Tuhan dan dia bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan korban persembahan korban bakaran ini bicara tentang ibadah tentang hal apa beribadah sebelumnya kita telah belajar Abraham pergi kemana dia membangun Mesbah di Sikem di Betel di Hebron Bersheba di Gunung Moria dia membangun Mesbah artinya apa ibadah ini ibadah adalah tindakan mengakui kedaulatan Allah atas kita sekali lagi hal kita beribadah merupakan hal kita mengaku Allah berdaulat atas kita maka jika kita tidak beribadah di hadapan Tuhan artinya kita tidak mengakui kedaulatan Allah makanya hari Tuhan sangat-sangat penting sangat-sangat penting ya berkat Allah itu tanda berkat Allah itu tampak melalui Mesbah Kemah jadi ketika kita menjalankan kehidupan yang berpusat kepada ibadah berpusat kepada gereja percayalah berkat Tuhan itu dinyatakan dan akan nampak makanya sekitar dua minggu yang lalu pendeta David dalam ibadah pertama ibadah dari doa pemberkatan makna doa pemberkatan nah ini merupakan makna yang luar biasa memiliki makna yang luar biasa doa pemberkatan itu jadi ibadah jangan kita melupakan hal itu jadi kita sudah lihat tiga hal mengenai tanah keturunan kedaulatan semua tercantum atau terkandung di dalam perjanjian yang kedua kita lihat makna sejarah perebusannya makna sejarah perebusan kejadian 12 ayat yang ketujuh disitu Tuhan berjanji Tuhan berjanji apa aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu kata keturunanmu kata keturunanmu disini adalah zarakah zarakah menunjukkan kepada apa awalnya ini menunjuk kepada ini menunjuk kepada Isaac menunjuk kepada Isaac awalnya ini menunjuk kepada Isaac tapi kalau kita lihat jika hanya jika hanya menunjuk menunjuk kepada Isaac maka seharusnya Isaac menetap di Sikem betul ya tetapi kalau kita lihat sepanjang Isaac hidup Isaac tidak pernah ke Sikem gak pernah pergi ke Sikem dia jadi dia cuma cerita kepada siapa kepada anaknya Yaakub Yaakub yang pergi ke Sikem maka pada akhirnya kita tahu bahwa keturunanmu disini bicara yang mengenai Yesus Yesus pemilik seluruh tanah kanan bukan hanya Sikem bukan hanya kanan tetapi satu bumi ini punya Tuhan Tuhan Yesus punya makanya kalau kita baca di Yohanes pasal 4 ada cerita di Yohanes pasal 4 di Yohanes pasal 4 Yesus harusnya dia itu ini Galilea di atas kemudian di bawah itu ada Yerusalem jadi Galilea Nazareth danau Galilea itu ada di Sebautar sedangkan Yerusalem itu ada dekat Yeriko dekat di arah-arah bawah lebih dekat ke Laut Mati dari Galilea pergi ke Yerusalem atau dari Yerusalem pergi ke Galilea itu mereka harus memutar kenapa orang Yahudi itu mereka berputar kenapa gak lurus-lurus aja karena jika lurus-lurus aja mereka akan melewati tanah Samaria dan tanah Samaria itu merupakan tanah yang najis dalam anggapan orang Yahudi di jaman itu tanah yang najis ketemu aja udah najis ngomong aja bicara tentang mereka najis apalagi lewat tanah mereka jangan jadi mereka menganggap itu orang Samaria itu sangat kotor gak layak tapi Yesus apa yang dilakukan dia jalan aja lurus-lurus bahkan dia mampir dia mampir disitu dan kalau kita lihat di Yohanes pasal 4 ayat 28 dan 29 mereka Yesus Yesus diterima dan dipercaya oleh banyak orang sebagai Kristus orang-orang Samaria mengakui Yesus sebagai Kristus ini melalui perempuan Samaria yang Yesus minta air itu Yesus minta air pada akhirnya dia yang minta air ke Yesus jadi kita bisa lihat Yesus pada akhirnya dia menjadi Tuhan atas atas bumi atas alam semesta atas kerajaan Allah atas kerajaan Allah maka ketika kita menerima janji Abraham itu sebagai janji bagi kita ini merupakan suatu ajakan bagi kita untuk menyambut Yesus bagi mereka yang menyambut Yesus maka bagi mereka pun ada ada janji yang akan digenagi ada kerajaan Allah yang akan diberikan sebagai hadiah bagi mereka yang tidak menyambut Yesus ya sudah gak usah gak ada harapan oke nah itu perjanjian yang kedua kita akan lihat perjanjian yang ketiga kita lanjut ya perjanjian yang ketiga itu di kejadian 13 ayat 14 sampai 18 kejadian 13 ayat 14 sampai 18 kita sudah tahu ini ini terjadi terjadi di antara Betel dan Ai kalau kita lihat diantara Betel dan Ai kalau kita lihat jadi saya ulang lagi latar belakangnya itu dari antara Betel dan Ai tetapi perjanjiannya itu dilakukan setelah Abraham meninggalkan Betel dan Ai setelah dia tinggalkan Betel dan Ai mungkin kalau kita lihat mapnya akan bagus gitu ya oke ya nah ini dia jadi kan tadi dari Sikam Sikam ini perjanjian yang kedua perjanjian yang ketiga itu terjadi dimana nah setelah ini kejadian pasal 13 ya setelah Abraham dan Lot berpisah diantara Betel dan Ai diantara Betel dan Ai Abraham melanjutkan perjalanan ke Hebron di Hebron ini ala dirikan perjanjian yang ketiga perjanjian yang ketiga kita lihat sama-sama ya jadi mereka tinggal di Betel dan Ai Lot dan Abraham itu cukup lama tetapi akhirnya mereka berpisah berpisah Abraham pergi ke Hebron dan di Hebron ala menerikan perjanjian yang ketiga jadi kalau kita ulang lagi perjanjian pertama itu di Haran perjanjian pertama itu di Haran perjanjian kedua di Sikem perjanjian ketiga empat lima dan enam semua itu di Hebron 3, 4, 5, 6 itu semua di Hebron coba kita lihat kapan perjanjian ini dibuat kapan perjanjian ini dibuat perjanjian ketujuh itu dibuat di atas Gunung Moria perjanjian ketujuh tetapi 3, 4, 5, 6 itu di Hebron semuanya jadi pertanyaannya kapan perjanjian yang ketiga ini dibuat di kejadian pasal 14 itu tentang perang perang dunia pertama di dalam Alkitab perang dunia pertama di dalam Alkitab itu kejadian pasal 14 kemudian kejadian pasal 15 itu bicara tentang perjanjian Sulu perjanjian Sulu jadi kalau kita lihat kejadian 14 dan kejadian 15 kejadian 14 dan kejadian 15 ini beruntun waktunya jadi kalau kita baca kejadian pasal 14 dan kejadian pasal 15 milikilah milikilah sudut pandang oh ini satu satu urutan waktu yang cepat yang berurutan kemudian kejadian pasal 16 gimana kejadian pasal 16 itu itu ada satu tahun satu tahun berikutnya jadi kejadian pasal 15 itu Abraham berumur 84 tahun ini kejadian pasal 15 kejadian pasal 15 Abraham berumur 84 tahun jadi kalau kita lihat kalau kita lihat kalau kita lihat Abraham Abraham menerima perjanjian menerima perjanjian itu sebelum sebelum berumur 84 tahun sehingga bisa diduga diduga ya diduga perjanjian ini didirikan ketika Abraham berumur 83 tahun 83 tahun jadi kalau kita ingat lagi perjanjian yang kedua itu waktu Abraham berumur 75 75 tahun nah ketika dia umur 83 tahun Allah menampakkan diri kepadanya dan mendirikan perjanjian yang ketiga perjanjian yang ketiga jadi ada rentang waktu dari 75 sampai 83 ini sekitar sekitar berapa sekitar 8 tahun ya 8 tahun bener ya 8 tahun bukan 8 tahun 6 tahun oke 75 ya 8 tahun 8 tahun bener 8 tahun ya oke saya agak kurang matematikanya soalnya ya jadi Hebron kalau kita lihat Hebron ini ini tempatnya ini Hebron ya Hebron ada di sini kalau kita lihat dia agak dekat ke Yerusalem sebenarnya Yerusalem ada di atas sini ada di atas sini oke Hebron Yerusalem ada di sekitar sini nah kalau kita lihat Hebron merupakan tempat yang penting kenapa di kemudian hari Abraham menguburkan Sarah istrinya di Gua Makpela di Hebron bukan hanya Sarah saja tetapi Abraham juga Isaac Ripka Yaakub Leah dikuburkan di sana semuanya oke nah jadi perjanjian ketiga didirikan di Hebron ketika Abraham sekitar umur 83 tahun kita lihat tiga unsur kerajaan Allah ya dalam perjanjian ini yang pertama tentang tanah kejadian 13 ayat 15 dikatakan seluruh tanah sebab seluruh negeri yang sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya jadi semua yang dilihat oleh Abraham nah ini ini menunjuk kepada tanah yang mana artinya semua tanah yang dilihat oleh mata jasmanian oke ini yang pertama tetapi ini juga negeri yang Abraham lihat ini juga menunjuk kepada seluruh tanah kanaan ya seluruh tanah kanaan bukan hanya disitu saja tetapi diperluas pada akhirnya diperluas pada akhirnya ini menunjuk kepada kerajaan Allah yang kekal kerajaan Allah yang kekal makanya kalau kita lihat disitu kan dikatakan akan sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya sekarang tanah yang mana yang Tuhan berikan selama-lamanya betul kan itu adalah kerajaan sorga kerajaan sorga tanah kanan tanah Israel yang dimaksud itu itu hanya merupakan suatu gambaran tanah perjanjian tetapi akhirnya ini bicara tentang sorga kerajaan Allah tempat kita bersama Allah bersama Allah selama-lamanya selama-lamanya nah kalau kita lanjut ke kejadian 13 ayat yang ke-17 dikatakan begini dikatakan bersiaplah Abraham bersiaplah jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya sebab kepada mula akan kuberikan negeri itu jadi dikatakan bangunlah dan jalanilah bangunlah dan jalanilah artinya apa meskipun janji itu sudah datang kepada dia tetap dia harus taat dia harus taat ketaatan ini menunjukkan sikap percaya kalau misalnya hanya percaya-percaya dengan mulut saja tetapi gak pernah taat itu berarti kan salah di dalam ibadah minggu siang barusan minggu lalu pendeta David menjelaskan tentang sangka kalah tujuh sangka kalah yang disingkapkan katanya ada ada bahaya juga bagi bagi apa namanya pohon-pohon rumput-rumput nah ini gitu ya dan semua itu bicara mengenai pemimpin-pemimpin agama dan juga orang-orang yang mengikuti pemimpin-pemimpin agama itu yang telah jatuh atau telah salah paham maksudnya apa mereka yang percaya secara luar saja tetapi sebenarnya mereka tuh gak taat jadi percaya yang palsu saya pas dengar kotba itu pelajaran itu saya wah ini bener-bener harus melihat diri masing-masing jangan sampai kita dari luar orang lihatnya wow hebat gitu wow taat ya oh ya seperti ini oh imannya luar biasa tetapi kan kita tahu diri kita masing-masing betul ya betapa pentingnya bagi kita untuk senantiasa memohonkan kemurahan hati Tuhan supaya apa supaya kita tetap ada dalam jalur Tuhan ini jadi perlu ketaatan perlu ada misi tugas bagi kita semua Abraham dia taat dia bangun dan dia jalani dia jalan oh iya ya dia jalan oh iya tanda ini wow ini semua akan menjadi milikku milik keturunanku aku percaya Tuhan aku percaya ya artinya apa ketika taat bukan hanya ingin menerima kehaknya saja bukan hanya menerima berkatnya saja tetapi di saat yang sama harus taat harus menjadi orang yang menjalankan kewajiban sebagai sebagai orang yang percaya banyak orang yang cuma mau berkatnya saja tetapi ketika disampaikan firman Tuhan oh iya firman itu bukan buat saya buat dia tuh nah itu pas buat dia buat saya enggak nah ini yang kita harus berhati-hati jangan sampai pada akhir kita seperti itu juga gitu ya jadi itu janji pertama tentang tanah yang kedua itu tentang keturunan tentang keturunan unsur kedua dalam pendirian kerjaan alam kerjaan 13 ayat 15 dan 16 dikatakan begini sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah keturunanmu pun akan dapat dihitung juga kalau kita lihat di dalam perjanjian yang pertama kita ingat bahwa Allah berjanjikan Abraham akan menjadi bangsa yang besar bangsa yang besar tetapi secara jumlah disampaikan dengan detail di dalam perjanjian yang ketiga keturunanmu itu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya waduh luar biasa luar biasa gitu ya jadi ada unsur keturunan disini yang ketiga kedaulatan unsur kedaulatan dalam kerajaan alam yang terdapat dalam terkandung dalam perjanjian yang ketiga ini kejadian 3 ayat 15 dikatakan sebab seluruh disini sebab seluruh sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan bentar ya akan kuberikan keparamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya Tuhan memberikan perjanjiannya seperti ini ayat yang ke-16 dikatakan bahwa dan aku akan dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah keturunanmu pun akan dapat dihitung juga disini selalu di diulang ya diulang ada yang diulang disini bahwa apa akan aku berikan nah ini akan aku berikan kemudian aku akan aku akan jadi Tuhan lah yang akan menganugrahkan atau Tuhan lah akan memberikan tanah dan keturunan ini bukan yang lain tetapi siapa Tuhan sosok yang menganugrahkan yang memberikan tanah dan keturunan adalah makanya kalau kita lihat pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah yang berdaulat menganugrahkan tanah dan keturunan Allah lah yang berdaulat bagi kita kita bisa menerima berkat jika Allah Allah mengizinkannya Allah memberikannya kepada kita ini semua ada dalam kedaulatan Allah kalau kita lihat di kejadian 13 ayat ke-18 lebih lagi disini Abraham dia membangun mesbah dia beribadah sekali lagi disini dia mengakui Allah sebagai sosok yang berdaulat sosok yang berdaulat sekarang kita lihat makna sejarah perbusannya kejadian 13 ayat 15 dikatakan sebab seluruh keturunan sebab seluruh seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya disini ada ekspresi keturunanmu keturunanmu ini awalnya bicara tentang seorang keturunan seorang keturunan siapa dia itu adalah Isaac tetapi pada akhirnya ini bicara tentang Yesus Kristus lebih lagi Yesus Kristus yang akan datang akan datang kembali Yesus Kristus yang akan datang kembali Isaac tidak mengharisi tanah kanan untuk selama-lamanya tetapi sosok yang empunya tanah kanan itu bukan manusia siapa hanya Yesus Kristus saja makanya dikatakan oleh Rasul Paulus bagaimana Galatia Galatia 3 ayat yang ke-16 dikatakan apa dikatakan begini ada pun kepada Abraham di ucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu yaitu Kristus jadi kita bisa melihat bahwa Abraham menerima janji itu janji bukan hanya berhenti kepada keturunannya yang dia miliki waktu itu yaitu Isaac Yaakob bukan tetapi pada akhirnya keturunan yang dimaksud adalah Yesus Kristus Yesus Kristus yang adalah empunya empunya kerajaan sorga untuk selama-lamanya dan bagi siapa yang percaya kepadanya akan mewarisi akan menjadi pewaris juga kerajaan sorga makanya saya berdoa di dalam Yesus Kristus kita semua terus berpegang kepada Yesus Kristus kita terus menaati setiap perintahnya kita terus menerima tuntunan roh kudus bekerja di dalam kita kita menjalani kehidupan yang berbalik dari kehidupan lama kita manusia lama kita sehingga kita bisa diakui sebagai anak-anak Abraham anak-anak Tuhan yang berhak menerima janji Allah Haleluya Amin diakui diakui Terima kasih.